Pelaksanaan pengundian yang berurut calon kepala desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung disambut dengan upacara adat Sunda. Acara tersebut diikuti tiga calon kandidat, juga dalam kesempatan tersebut dihadiri jajaran musbika Kecamatan Banjaran, lembaga desa, PKK, para tokoh, serta tamu undang lainnya. Ketua P2KD dan BPD, serta Ketua Pembas Kecamatan Banjaran, mengungkapkan, dengan terselenggarannya kegiatan pengundian yang berurut calon kepala desa Banjaran, diharapkan para calon bisa melaksanakan kegiatan kepala desa Banjaran, dengan aturan tetap mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan harapan, PKKD yang akan diselenggarakan bisa berjalan dengan lancar dan aman. PKKD dan BPD, serta Ketua Pembas Kecamatan Berkata Kecamatan Banjaran, Tiba Pembas Kecamatan Banjaran, Banyak kan? Ketiga, diharapkan bahwa wanita mensosialisasikan kepada orang lain. Pemiliknya juga yang ikhlas dalam menentukan kelihatannya sesuai berani. Sebenarnya mudah. Kita hidup itu belajar. Belajar, belajar, belajar. Kalau kita punya etiket yang baik, niat yang baik, berdasarkan dengan keimanan, tidak ada, kita tidak perlu membuat sesuatu kesalahan. Taruhlah anggaran dari pemerintah kurung, walaupun dalam dua tahapan atau tiga tahapan, dari pemerintah desa, sebetulnya sudah komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk dengan desa. Dan saya berharap semakin mungkin penggunaan untuk pembangunan, maupun yang lainnya, berjalan dengan koridor yang ada. Saya sangat bersyukur bahwa di desa banderan ini tahapan yang kedua, yaitu penetapan bakal calon yang mengubah status bakal calon-calon sudah berjalan lancar. Ini sudah ditetapkan oleh panitia, artinya di proses verifikasi administrasi persyaratan berhasil. Dan hari ini ditetapkan bakal calon. Di tempat terpisah, Dadang Kamayana, calon kepala desa banderan, mengatakan, dengan pelaksananya kegiatan penelitian memberurut calon, ia sangat bersyukur kepada semua pihak, dan sebagai incumbent, siap meneruskan sebagai program pembangunan yang belum dilaksanakan. Untuk itu, ia berharap dukungan serta bantuan dari segala masyarakat yang ada di lingkungan desa banderan. Dengan harapan melalui kebersamaan tersebut, desa banderan lebih maju dan meningkat. Alhamdulillah, pada hari ini, Rabu, tanggal 4 September 2019, Desa Banjaran telah menetapkan calon kepala desa, dan kemudian nomor urut calon kepala desa yang ditetapkan ada 3 orang. Salah satunya, saya Dadang Kamayana, didampingi dengan 2 rekan saya, Bapak Abdul Rosit dan Aceh Tesnawan. Mungkin saya selaku incumbent Kepala Desa Banjaran, bahwasannya dalam kegiatan pembangunan di desa banjaran, tentunya banyak hal dan cita-cita saya belum terlaksana. Itu menjadi dasar pemikiran saya, dasar dari inspirasi saya untuk melanjutkan cita-cita saya dalam memantapkan banjaran sehat. Kenapa saya memilih motok banjaran sehat? Karena merupakan bentuk daya dukung terhadap program Pabupati, memantapkan Kabupaten Bandung. Untuk itu, saya sebagai calon kepala desa berharap apa-apa yang menjadi cita-cita saya bisa didukung oleh stakeholder masyarakat desa banjaran untuk melanjutkan program-program kepala desa banjaran, khususnya dalam bergenggaman tangan bersama masyarakat menciptakan banjaran sehat. Tentunya, bukan saya sendiri yang bisa bekerja, bukan saya sendiri yang bisa menentukan arah ke depan desa banjaran. Tentunya, masyarakat desa banjaran yang senantiasa mendukung program-program pemerintah desa banjaran. Adapun, dasar saya ingin melanjutkan kebijakan di desa banjaran, khususnya kepada seluruh warga masyarakat yang telah bersama-sama menciptakan banjaran sehat dalam priorisasi 2013-2019. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi, dukungan, dan doanya seluruh warga masyarakat desa banjaran bahwa itu adalah keberhasilan kita semua. Bukan keberhasilan Dedang Hemayana, bukan keberhasilan Dembaga Desa, tapi ini include adalah keberhasilan masyarakat desa banjaran. Banyak pekerjaan yang menanti di depan, banyak pekerjaan yang membutuhkan figur pimpinan calon kepala desa. Mari kita ciptakan pemilihan kepala desa banjaran yang kondusif, aman, dan tentram. Perbedaan jangan jadi permusuhan, perbedaan jangan jadi perkelahian. Perbedaan adalah aspek unsur barokah dari Allah SWT bahwa perbedaan itu perlu kita jungjung tinggi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh warga masyarakat dan terima kasih juga kepada Bapak Acep Tersenawan, Bapak Abdul Rosyid yang bersama-sama menginginkan banjaran yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala atensi rekan-rekan media yang menyupot dalam kegiatan penetapan calon kepala desa. Bilahi topik waladaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Agus BR Channel mengabarkan.